Sebanyak 16 pemain Bayangkara FC resmi berstatus sebagai anggota Polri. Dengan pangkat Brigadi Remaja Polri, Hargianto DKK akan ditugaskan di Kesatuan Lalu Lintas. Memang rasa bersyukur dan kami syukuri dengan adanya adik-adik yang bergabung ke Bayangkara. FC, yang dulu statusnya siswa sekarang sudah dilantik menjadi anggota Polri aktif. Kata asisten manajer Bayangkara FC AKBP Sumarji, Rabu, tanggal 8 Maret tahun 2017. Tentu ini menjadi sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan tim lain. Kalau tim lain mayoritas bukan pegawai negeri sipil. Tapi kalau di Bayangkara FC, statusnya boleh dibilang 16 orang pemain statusnya anggota Polri. Aktif Tutur Sumarji Para pemain Bayangkara FC itu dilantik menjadi anggota Polri aktif di Polda Jawa Timur. Surabaya, Rabu, tanggal 8 Maret tahun 2017. Selang sehari kemudian. Mereka menjalani tradisi penyambutan di kesatuan lalu lintas. Memang kami ada tradisi tersendiri untuk menyambut kedataan Gane Brigadir Remaja. Semuanya diperlakukan sama dan itu suatu wujud membangun soliditas dan jiwa korsa. Baik antar teman supaya terjalin keakrapan dan kekeluargaan. Sehingga setiap anggota Polri baru wajib mengikuti tradisi yang kami lakukan. Berupah fisik hingga penyiraman dengan air dan bunga. Imbuh dia. Sumarji yang juga kasup di Tregiden Direktorat Lalu Lintas ini mengatakan. Semua pemain BFC yang statusnya Polri ditempatkan di kesatuan lalu lintas. Kalau sesuai arahan, mereka semua menjadi anggota lalu lintas ujarnya. Meski pemain BFC sekaligus anggota lalu lintas Pol Dajatim, kata Sumarji. Mereka dapat membagi tugas sebagai anggota Polri maupun pemain BFC. Membagi tugasnya sangat gampang dan mudah karena di lalu lintas diutamakan disiplin waktu. Yang lain Apel pada jam 7 pagi, kalau di lalu lintas jam 5.30 WIB, katanya. Setelah Apel bertugas di jalan raya seperti mengatur lalu lintas. Menyeberangkan pengguna jalan, jam 8 pagi menjalani latihan sepak bola. Selesai latihan, jam 10 bertugas di kantor. Jadi tugasnya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Terangnya, Sumarji menerangkan pembagian tugas di kepolisian dan pemain BFC juga sudah diatur sedemikian. Rupa, kalau waktunya bertanding, ya bertanding, kita profesional. Semua berjalan sesuai tugas dan tanggung jawab mereka. Jelasnya, ke-16 pemain BFC yang statusnya menjadi anggota Polri seperti M. Hargianto, Putu Gede Juni Antara, M. Sahrul Kurniawan, M. Facurohman, Maldini Pali, Wahyu Suboseto. Mukhlis Hardining, Antoni